Halo sahabat bulandong semua, ketemu lagi masih dengan saya di Jalan R.A. Kartini Nomor 42, Belura, Jawa Tengah Kali ini kita mendapati sebuah pohon yang baru saja selesai di proning Sehingga nampak cuma batang cabang dan rantingnya saja Oke, jadi begini teman-teman Kalau dalam kondisi selesai di proning seperti ini Maka kita bisa melihat dengan jelas Komposisi besarnya dahan, ranting, ataupun cabangnya Apakah sudah proporsional, apakah ada yang perlu dikurangi Atau mungkin apa ada yang perlu ditambah Atau di sisi bagian mana yang perlu ditambah Nah, jadi seperti ini Saat pemroningan justru Saat kita untuk Mengevaluasi Bentuk cabang dan batangnya Di samping itu Fungsi daripada proning Itu nanti Juga akan Memperkecil Daun Daripada bonsai itu sendiri Seperti ini teman-teman Ini adalah Pohon Logundang Ya Pohon logundang ini Sangat populer di kalangan pebun saya Dan juga Jumlahnya juga sangat banyak Terutama di tepian-tepian sungai Dan yang tidak kalah menarik Pohon logundang ini Termasuk Jenis pohon yang Mudah hidup Kenapa pohon ini sangat populer Di kalangan pebun saya Seperti teman-teman lihat semua ini Bahwa Pergerakan cabang dari Pohon ini Sudah mempunyai gerak dasar yang Sangat bagus Dan juga cenderung pohon yang Rimbun Banyak percabangannya Jadi Akan memudahkan kita Dalam Mengatur gerak dasar bonsai Akan dibentuk menjadi apa nantinya Karena banyak Dari Cabangnya Sehingga Memungkinkan kita Lebih mudah melakukan Pemilihan Atau pengaturan Gerak batangnya Nah seperti ini Batang yang Sekiranya Akan kita kurangi Jadi kalau Di sini ini tadi Batangnya Masih sangat Panjang Jadi kita potong segitu Sehingga nanti Harapannya di Sepanjang batang tersebut Akan tumbuh Cabang-cabang Atau ranting-ranting Yang lebih kecil lagi Agar bisa Semirip mungkin dengan Habitat Habitat Alamnya Oke teman-teman Simak terus videonya Semoga bermanfaat Semoga bisa menjadi referensi Bagi teman-teman semua Dalam Pembentukan Bunsen Ingat Jaga kondisi Jaga kesehatan Salam sehat selalu Dari saya Brandong Eri Terima kasih Selamat menikmati